Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laukana ahlul qura'aman wa taqwa Seandainya penduduk negeri-negeri beriman, bertakwa kepada Allah SWT Niscaya kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi Seperti apa pintu-pintu keberkahan itu? Pintu-pintu keberkahan dari langit Hujan Pintu-pintu keberkahan dari langit Rizki Pintu-pintu keberkahan dari langit Nikmat maupun juga ujian Yang kesemuanya menjadikan orang-orang di dalam negeri itu Makin taat kepada Allah Makin mesra kepada Allah Makin bermanfaat bagi sesama Makin kuat ikatannya Makin saling cinta satu sama lain Dan juga dari dalam bumi Allah bukakan Pintu-pintu keberkahan itu Bertambah Menyubur Mengandung berbagai macam hal Yang membuat hamba itu Hamba-hamba yang tinggal diatasnya Makin mesra dengan Allah Makin taat kepada Allah Makin saling cinta diantaranya Makin kuat persatuan Makin tertebar manfaat dan masalah hati Maka pada tahun ke-14 Hijri Salah satu gambaran tentang masyarakat yang berkah itu Negeri yang berkah itu Ada di masa Sayyidina Umarim Lakhantab Radiyallahu Anhu Ketika Harta perbedaraan Kisra Harta perbedaraan Kisra Dari Persia Diangkut Bergulung-gulung Begitu banyak Bertimbun-timbun di Madinah Sayyidina Umar Ibn Khattab Dikirimi oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqtas Radiyallahu Anhu Dan pasukannya yang berjihad Di Jabah Faris Untuk futuhat Untuk membebaskan manusia Dari penghambaan kepada sesama manusia Menuju kepada penghambaan Kepada Allah semata Membebaskan manusia Dari kezaliman agama-agama Menuju keadilan Islam Membebaskan manusia Dari sempitnya dunia Menuju luasnya akhirat Dikirim harta itu Dikatakan Uang sakunya Kisra Penguasa Persia Yang tidak sempat Dibawa lari saja Itu ada 3 x 10 Pangkat 12 Dinar 3 triliun Dinar Sedangkan 1 dinar 4,25 gram Emas Itu baru uang sakunya Kisra Mahkotanya Kisra Tidak bisa dijunjung Kurang dari 3 orang Karena berat sekali Mahkota terbuat dari emas Dan batu-batu Paling berharga Dari seluruh dunia Ditempelkan ke sana Untuk tidak ditemu orang Indonesia Ada yang tanya Kalau dijunjungnya saja 3 orang Dulu Kisra Jadi mahkota Kisra itu Tidak dipakai Dengan cara Diangkat ke kepala Mahkota Kisra itu Diikat dengan 3 buah rantai Ke kanan Ke kiri Dan ke belakang Kalau Kisra Duduk di singgah sananya Dia ditabiri dulu Baru kemudian Setelah itu Dikaret dengan katrol Dengan rantai emas tadi Mahkota itu Dipasang ke kepala Dengan ukuran yang pas Kemudian dikunci rantainya Diapaskan kepalanya Pada mahkota itu Lalu kemudian Baru dibuka Untuk Berada di dalam Balerung penghadapan Jadi bukan Mahkota Dipakai orang Tapi orang Dipasang ke mahkota Demikian pula singgah sananya Dan bahkan Balerungnya itu Kalpatnya Permadan Kisra itu Tebelnya Setebel orang berbaring Ketika dibagi-bagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab Untuk seluruh pasukan Saat bin Nabi Wabas Setiap orang Mendapat jatah Setiap orang Mendapat jatah Satu alas Untuk tidur Dan ini Permulaan jadi nanti Satu alas Untuk sholat Menjadi sajadah Seperti yang kita pakai Asal mulanya dari situ Bayangkan Permadannya Dibagi 30 orang 30 ribu orang Setiap orang Dapat satu ukuran Sajadah gede Berapa luasnya Permadannya Yang sangat tebel itu Harta itu Diangkut ke Madinah Bertimbun-timbun Luar biasa Bayangnya Maka Sadina Umar Menangis Apa kata Sadina Umar Ini Bukan Kebaikan Abdurrahman bin Harta ini Harta ini Bukan ukuran Kebaikan Kalau ini ukuran Kebaikan Kemakmuran Ini ukuran Kebaikan Rasulullah Lebih berhak Pada Rasulullah Mengganjal Perutnya dengan batu Kalau kemudian Ini ukuran Kebaikan Abu Bakar Lebih berhak Padahal Abu Bakar Saki Kurusnya Sampai Harus Membetulkan Kain Sarumnya Berulang kali Karena kurusnya Beliau Tidak Ketahuan ini Bukan ukuran Kebaikan Berkabdran Dauf Mengatakan Wahai Abrlubi Demikanlah Nemat Allah Dia karuniakan Kepada siapapun Dia uji Siapapun Maka Manfaatkanlah Harta ini Untukkan Muslimin Umar Tersedih Kemudian Mengatakan Betapa amanahnya Pasukan ini Dan betapa amanahnya Amir mereka Saat binabi Wakos Kenapa Itu harta Bertimbun-timbun Segitu banyaknya Dikirim ke Madinah Tanpa seorang pun Di antara pasukan Saat binabi Wakos Nambil sedikit pun Terlebih dahulu 30 ribu orang itu Menaklukkan Kekaisaran Persia Yang pasukannya Ketika itu 300 ribu orang Jumlahnya Menaklukkan Ibu kota Madain Yang sangat makmur Dan megah Dan hartanya Semuanya dikirim ke Madinah Tanpa Satupun Selesai pun Diambil oleh Saat binabi Wakos Dan pasukan Kata Saidina Umar Betapa amanahnya Pasukan ini Betapa amanahnya Amirnya Kata Saidina Ali Bin Abi Talib Mengomentari Sebab engkau Wahai Amiral Muminin Di dalam hatimu Juga tidak ada Sedikit pun Rasa tamak Terhadap harta ini Seandainya Di dalam hatimu Ada sedikit Rasa tamak Terhadap harta ini Miscaya pasukan Yang kau kirim Akan saling bunuh Demi berebut harta ini Engkau pemimpin Adalah cermin Dari Rakyatmu Engkau pemimpin Adalah teladan Bagi rakyatmu Kalau hatimu Menginginkan Harta ini Miscaya pasukan Akan saling bunuh Demi memerebutkannya Maka Tahun ke-14 Ke-15 Ke-16 Ke-17 Kau muslimin Berada dalam Kemakmuran Yang begitu agung Diwan Anggaran negara Disusuk oleh Sedina Umar Beliau datangnya Kampung-kampung Beliau jatah Makan setiap orang Ditunjang oleh Negara konsumsi Batas minimalnya Semuanya Berada dalam Kemakmuran yang Luar biasa itu Sampai kita akan Melihat sisi lain Dari berkah Sebuah negeri Pada tahun Ke-18 Hijriat Apa yang terjadi Pada tahun Ke-18 Hijriat Disebut sebagai Tahun Ramadah Dua tahun penuh Tidak ada musim dingin Dan tidak ada hujan Kering Dimana-mana Di seluruh Jazirah Arab Parah musibah Saat itu Berduyun-duyun Orang datang ke Madinah Membuat tenda-tenda Sebab kampung mereka Sudah hancur Ternak-ternak mati Tertumbuhan Tidak ada yang tumbuh Ladang-ladang Gandum musnah Hancur seluruh Pertanian Dan peternakan Di Jazirah Arab Ketika itu Apa yang terjadi Ketika itu Semua orang Mengeluarkan hartanya Sampai Usman bin Afan Mengatakan Uang tidak lagi Bermanfaat Pada zaman sekarang ini Kenapa? Karena tidak ada yang dibeli Uang Sebanyak apapun Tidak bermanfaat Karena memang Tidak ada yang dibeli Tidak ada gandum Yang dijual Tidak ada Daging yang dijual Tidak ada susu Yang dijual Tidak ada kurma Yang dijual Karena tidak Menghasilkan sama sekali Sehingga uang Berapapun banyaknya Pada tahun ke-18 Sejriah itu Di krisis Ramadhan Di zaman Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Uang tidak bermakna Sama sekali Sehingga Umar bin Khattab Menangis Dia tahan dirian Dari semua Makanan yang lezat Dia cuma makan Roti yang kering sekali Keras dan bantap Dengan garam Dan minyak Yang membuat Kata para Ahli tarikh Pada tahun 18-19 Hijriah Saidina Umar itu Yang dulu Kuritnya berwarna Putih kemerah-merahan Berubah menjadi Kuning kehitam-hitam Dalam keadaan Dalam keadaan seperti itu Umar melihat bagaimana Semua bahu-bahu Saling menyuamkan Dan tidak pernah ada satu orang Di antara rakyat yang merasa berhak Atas satu suapan roti Belebihi saudara yang ada di sampingnya Maka Abdurrahman bin Auf Mengatakan Barakah Barakah Ya Amir al-Mu'minin Kata Umar celaka Engkau ya Abdurrahman Engkau katakan musibah sebesar ini Lalu kau katakan kepada aku Barakah Barakah Kata Abdurrahman bin Auf Sebab Bayangkanlah Ya Amir al-Mu'minin Seandainya peristiwa Ramadhan ini terjadi Pada masa Jailiah Apa yang akan terjadi? Orang akan saling bunuh Demi sebulir gandum Di zaman Jailiah Kalau terjadi yang semacam ini Bangsa Arab Pasti sudah musnah Karena mereka saling bunuh Demi memperbutkan sebulir gandum Tetapi ketika musibah ini Terjadi pada masamu Wahai Umar Kata Abdurrahman bin Auf Maka lihatlah orang Berebutan mereka Untuk menyuapi saudaranya Berebutan mereka Mengangkut makanan Ataupun air Untuk diberikan kepada saudaranya Lihatlah itu Ada orang namanya Ahrab bin Qais Kelelahan memberi makan Orang-orang Kemudian ketika kelelahan Dia Duduk Dengan peluh Bercucuran Dan kemudian berdoa Menangis kepada Allah S.W.T Ya Rupi Jangan marah kepada kami Kalau ada yang bangun Masa kapar Ya Rupi Masyarakat macam apa Yang seperti ini Dalam keadaan krisis Yang separah ini Mengutamakan orang Dalam keadaan krisis Yang semacam ini Tabah Kokoh Luar biasa Sedina Umar Ibn Khattab Tiba masanya Jatuh ujian Baru tampak Mana yang permata Mana yang batu kari Manusia sama Sampai tibanya Saat ujian itu Dan Sedina Umar Diberi tanggung jawab Oleh Allah Dengan indah Untuk menampakkan Keadaan kaum muslimin Dalam Masyarakat Yang berkah Negeri yang berkah Berkah dalam bentuk Kelimpahan Antara tahun ke-14 Sampai tahun ke-17 Hijriah Berlimpah ruah Kemakmurannya Dan mereka menunjukkan Sikap terbaik Mereka menunjukkan Syukur terbaik Dan mereka menunjukkan Kemakmuran terbaik Paling berkah Demikian pula Allah memberi amanah Kepada Sedina Umar Ibn Khattab R.A. Untuk memimpin sebuah masyarakat Masyarakat muslim yang berkah Menunjukkan Seperti apa keadaannya Sebuah masyarakat muslim seharusnya Kalau sedang ditimpa musimah 18-19 Sicilia Terasa sekali Bagaimana keadaan negeri kita Apakah kita berkah Seperti Sedina Umar Memberikan contoh Bersama masyarakatnya Tentang berkah di saat lapang Berkah di saat saat Kita jauh dari itu Tetapi mudah-mudahan Kita punya harapan Defaultnya Sebuah negeri itu Defaultnya Dalam nikmat Allah Maka ayat Inna Allah La yuhayiru maa biqawmin Hatta yuhayiru maa bi'anfusihin Itu maknanya Bersambung Dengan apa yang ada Dalam surah Al-Anfal Bahwa sesungguhnya Allah Tidak mengubah Keadaan pada suatu kaum Sampai kaum itu Mengubah Apa-apa yang ada Dalam jiwa mereka Maknanya Allah tidak Mengubah Nikmat yang sudah Dia anugerahkan Pada suatu kaum Sampai kaum itu Mengubah Apa-apa yang ada Dalam jiwa mereka Dari iman Menjadi kufur Dari syukur Menjadi ingkar Dari taat Menjadi maksiat Kalau di dalam jiwanya Diubah Dari iman Menjadi kufur Dari syukur Menjadi ingkar Dari taat Menjadi maksiat Maka Allah Punya hak Untuk mengubah Keadaan default Yang penuh nikmat itu Menjadi keadaan Yang banyak Bencana Bencana Banyak malah Banyak Petakan Defaultnya negeri kita Adalah negerinya Orang-orang mu'min Defaultnya negeri kita Penuh dengan Kenikmatan-kenikmatan Ini negeri Yang ditumbuhkan Dengan futuhan Bapak ibu sekalian Yang dirahmati Allah SWT Tadi kita sudah lihat Apa yang dimaksud Futuhan Futuhan itu Ketika Islam datang Untuk membebaskan Manusia Dari pengambahan Kepada sesama Menuju Kepada pengambahan Kepada Allah Islam datang Untuk membebaskan Manusia Dari kedaliman Agama-agama Menuju ke adil Islam Islam datang Untuk membebaskan Manusia Dari sempitnya Dunia Menujulah Si akhirat Kalau nilai Futuhan ini Tidak dijaga Maka yang terjadi Sebenarnya Bisa menjadi Sebuah hal yang Begitu mudah Berbalik pada Masa yang akan datang Contoh Andalusia Andalusia itu Delapan abad Berada dalam Pangkuan Kaum Muslimin Spanyol Selatan Delapan abad Dalam Pangkuan Kaum Muslimin Tetapi Para penguasa Di Andalusia Tidak ada Dalam semangat Futuhan Tidak ada Dalam semangat Untuk membebaskan Mereka berlomba-lomba Untuk memperbudak Kulit putih Dan kulit hitam Mereka berlomba-lomba Dalam Buku Islam In Andalusia Karya Ahmad Thompson Digambarkan Bagaimana rusaknya Peradaban di Andalusia Secara moral Pada akhir Jadi Ada raja Membangun kolam Diisi komer Budak-budak Perempuan disuruh Berenang-renang Disitu dalam keadaan Telanjang Lalu dia jamu Tamu-tamunya Dengan mencidu Minum komer Dari kolam-kolam itu Di balik Kemegahan Alhambra Di Granada Di balik Kemegahan Meskuita Di Cordoba Ada sesuatu yang Error Dalam soal Iman mereka Apa yang terjadi Ketika Ferdinand Dari Algon Dan Isabella Dari Castilia Bersatu Untuk mengusir Kamuslimin Maka Kamuslimin Tidak tersisa Sampai hari ini Disana Tidak tersisa Dan bahkan Spanyol tercatat Sebagai negeri Paling Islamofobia Di seluruh Eropa Sampai hari ini Tiga perempat India Pernah dipangku oleh Kekaisaran Mughal Islam Kalau ibu-ibu Merti Karena nontonnya Jodha Akbar Tiga perempat India Dipangku oleh Kekaisaran itu Dikuasai oleh Kekaisaran itu Tapi Cucunya Akbar Yang namanya Shah Jahan Misalnya Bagaimana mereka Berkuasa di India Tiga puluh ribu Budak mati Ketika membangun Taj Mahal Ibu-ibu Jadi kita kadang-kadang Mengagumi Sebuah cinta Untuk satu wanita Yang mengorbankan Cinta untuk Tiga puluh ribu rakyat Tiga puluh ribu Budak Hindu Mati Ketika membangun Taj Mahal Anggaran negara Defisit Tiga tahun lamanya Tidak bisa Menjelarakan Pelayanan publik Yang cukup Inilah yang membuat Putra Shah Jahan Yang namanya Aurang Zab Alam Ghir Raja yang sangat Soleh itu Murka Dan bapaknya Dipenjarakan Bapaknya sendiri Dipenjarakan Karena bapaknya Melantarkan negara Demi mencintai Seorang wanita Heroik Memang kisah cintanya Mencintai wanita begitu Tetapi Bagi seorang Pemimpin negara Mengorbankan rakyat Untuk istri Sungguh tidak lain Apa yang terjadi Hari ini Di benua India Karena merasa Rakyat India Ketika dikuasai oleh Murka Tidak difutuhat Tidak dibebaskan Muslim India Tersisa Sepuluh persen Nusantara ini Bumi yang diawali Masya Allah Dengan keberkahan Anda bayangkan Sebuah tim dakwah Konon cuma Sembilan orang Merubah Sebuah negeri Imperium Yang berdasarkan Agama Hindu-Buddha Hanya dalam Kurun waktu Kurang dari 50 tahun Semua penduduknya Muslim Ada tim dakwah Zaman sekarang Yang sehebat itu Antum bersembilan Dikirim ke Amerika Serikat Kasih waktu 50 tahun Jadikan negeri Muslim Dikirim ke Rusia Jadikan negeri Muslim Kita belum menemui Di zaman kita Atau bahkan juga Zaman-zaman sebelum ini Ada tim dakwah Yang seberkah itu Tetapi Tindak yang seberkah itu Diikuti dengan Semangat putuhat Yang sama Demak itu Kesultanan pertama Yang kemudian Yang didirikan oleh Para da'i ini Bisa mengirim 300 kapal Untuk berjihad Melawan Portugis di Malaka Di bawah pimpinan Pang Putra Mahkota Yang namanya Pairan Fathiyunus Atau dalam babet Ditulis Patiunus Fathiyunus 300 kapal Dikirim Berapa itu armada 300 kapal Nilainya Tetapi sampai sekarang Anda cari Di Demak Bekas istana Kesultanan Demak Itu dimana Gak ada yang tahu Kenapa? Kata para sejarawan Sebab Sultan Demak itu Tidak membangun istana Rumahnya seperti rumah Rakyat biasa Menyatu dengan Masyarakat Tidak berbeda Dengan rakyat Tunduk kepada Para ulama Yang bermusyawarah Di dalam masjid Bersikap hidup Sangat bersahaja Sehingga dia menjadi Kontras yang sangat jelas Dibandingkan Pejabat-pejabat Majapahit Yang menjelang Runtuhnya Masih bermewah-mewah Bermegah Luar biasa Maka Sultan Demak ini Tampak bagikan permata Yang begitu berkilau Justru karena Kesederhanaannya Orang Jawa Kemudian mengatakan Ya itu agama yang benar Kenapa? Sultannya aja begitu Sederhana Bersahaja Tunduk sama ulama Dekat dengan Hayat Ini Agama yang seharusnya Kita pilih Ini negeri yang dibuka Dengan Funtuhan Yang penuh keberkahan Default kita Sebenarnya nikmat Kalau kita mau Kembali ke sana Maka mengubah Dari iman Yang sudah Luntur ini Supaya kembali Menjadi iman Yang yakin Kemudian Allah Dari syukur Yang kita banyak Neluknya Menjadi syukur Yang utuh Kepada Allah Jangan lagi Ada kata-kata Di ibu kota Gimana mau cari Yang halal Cari yang haram Aja susah Tidak patut Dari keluar Lisan seorang mu'min Bicara begitu Mengubah dari Maksiat Menjadi taat Menjadi bergairahnya Ibadah-ibadah Kepada Allah Di segenap Penjuru negeri ini Majlis ta'lim Majlis ta'lim Di segenap Penjuru ini Al-Hur'anul Karim Dihafalkan Diamalkan Di segenap Penjuru negeri ini Kalau itu terjadi Bermula dari sana Maka kita punya Keyakinan Allah pula mudah Baginya Untuk membalik Keadaan Dan saya tertakjub Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Melihat satu kata kunci lagi Untuk menghadirkan Keberkahan di negeri kita Kisah tentang negeri Sabah Disebut sebagai Baldatun ta'yibatun Warabbun khufun Di dalam Surah Sabah Disebut Baldat ta'yibat Negeri yang baik Dan Rabnya maha pengampun Salah satu Yang membuat negeri itu Menjadi baldat ta'yibat Negeri yang penuh Dengan keberkahan Kebaikan itu Apa Yang dia lakukan Kita bisa simak Di ayat ke-18 Sampai ke-22 Ada cerita Bagaimana negeri Sabah ini Yang berkah Langit Buminya Begitu indah Orang negeri Sabah Saat itu Punya kebun-kebun Yang berbuah Di kanan dan kiri Dari bendungan Ma'rib yang mereka bangun Orang kalau panen Tidak perlu memetik Memanjat Menggalah Orang kalau panen Letakkan keranjang Di atas kepala Jalan di bawah Pohon-pohon itu Buah-buahnya yang Berebutan masuk keranjang Keberkahan negeri Sabah itu Orang kalau perjalanan Dari satu ke kota lain Tidak perlu bawa bekal Kenapa? Di sepanjang jalan Antar kota Di sisinya Mengalir air yang sangat jernih Siap Diminum Steril Bersih Tumbuh pepohonan Buah-buahan Di sebelah kanan Di sebelah kiri Tumbuh pepohonan Jalan-jalan yang lesa Makan cukup Istirahat Tinggal Perbahkan diri Di bawah pohon itu Makan di daunan pohon itu Akan menangkupkan diri Untuk melindungi dia Dari dingin Maupun dari binatang Tingkat keberkahan Di dalam Negeri Sabah Sedemikian itu Disebabkan apa? Salah satunya Ternyata adalah Ketika mereka Membangun hubungan Dengan Negeri Kanan Negeri Yang diberkahi oleh Allah Yaitu Negerinya Sulaiman Alayhis Salam Negerinya Sulaiman Alayhis Salam Negeri yang berkah Artu Syam Negeri Syam Yang kemudian Allah SWT Rasulnya Salah tuhan Sampai hari kiamat pun Menetapkan dia sebagai negeri Yang penuh keberkahan Maka Masya Allah Tabarakan Rahman Keberkahan Yang ada di negeri Syam itu Ditadah Untuk mengalir Ke negerinya Kalau Bapak Ibu sekalian Menciptakan Indonesia Yang berkah itu Kalau kita Mau melihat Negeri Sabah Yang badatun Tayyibah itu Ternyata salah satu Kuncinya adalah Banyak Melakukan hubungan Dengan Bumi Jihad Yang disebut Sebagai Negeri Syam Kita sudah Selalu dengar Cerita tentang Gaza Ardun Quran Bagaimana Al-Quran Menjadi jiwa hidup di Gaza Bagaimana 1.600 Bekasih tempat Tahfid dikhidmai oleh 40.000 Hufat Bagaimana 1,7 juta orang Bertahan Selama 8 tahun ini Menentang Penjajahan Tanpa surut Sedikitpun Ketika diseran Tidak ada yang Mengungsi Berbondong-bondong Semua tegak Berdiri Ribat Karena mereka Merasa Mewakili kaum Muslimin Sedunia Untuk berdiri Di garis Terdepan Perjuangan Melawan musuh Semesta Zionisme Bukan musuh Bangsa Palestina Zionisme Adalah musuh Kemanusiaan Zionisme Adalah musuh Seluruh alam Semesta Musuh Seluruh Makhluk Manusia Maka mereka Merasa Berdiri Di garis Depan Untuk menghadapi Itu semuanya Anak-anak Begitu ceria Kemana-mana Melafalkan Lantunan Al-Quran Di dalam permainan Mereka Geng motor Ada di Gaza Tapi geng motornya Jalan Sambil melafalkan Ayat Al-Quran Kalau ketemu Ada syekh Di jalan Turun Semuanya Dari motor Cium tangannya Jalan lagi Sebaiknya Sebaiknya Anak-anak Bapak Ibu Disuruh Join Dengan Geng motor Yang semacam ini Gaza Dengan segala Keberkahannya Kenikmatannya Senyumnya Ketabahan Keteguhan Kembali Semua musuh Adalah keberkah Yang sangat indah Maka Menyambungkan diri Dengan punya Ihtimam Dengan doa-doa yang Tak henti-henti Untuk para sinah Adalah Sebuah jalan Keberkahan Bagi kita Percepatan Bagi kita Untuk Insya Allah Seperti yang mereka Haramkan Agar Indonesia ini Muslim Nusantara ini Menjadi Pemimpin Kebangkitan Islam Di akhir zaman Sebab Syekh Abu Bakar Al-Awwida Ketua Rabi Tuhulama Palestina Ketika bersama kami Mengatakan Allah itu Mempergilirkan Penjayaan Islam ini Bagi bangsa-bangsa Yang mengadut Islam Giliran pertama Bangsa Arab Rasulullah Kulafur Rasulid Bani Umayyah Ketika Bani Umayyah Menyimpan Para pengganti Umar bin Abdul Aziz Banyak Menyimpan Allah cabut amanah Itu Allah berikan Kepada Bangsa Persia Tampil Bani Abasyah Dari menterinya Perdana menterinya Para ulama Cendekiawannya Semuanya orang Persia Ketika bangsa Persia Berpaling Allah cabut amanah Itu Allah berikan Kepada orang Kurdi Namanya Salahuddin Al-Ayubi Dan anak-anaknya Ketika keturunan Salahuddin Al-Ayubi Menyimpan Allah cabut amanah Itu Allah berikan Kepada budak-budak Dari Asia Tengah Mereka disebut Orang-orang Mambluk Atau Mamalik Yang memerintah Dari Mesir Memimpin Perjayaan dunia Islam Ketika orang-orang Mambluk ini Menyimpan Allah cabut amanah Itu Allah berikan Kepada Muhammad Al-Fati Dan anak cucunya Bangsa Turki Lalu dari Kesemua bangsa itu Selain Mughal Yang tadi adalah Orang India Pakistan Bangladesh Orang IPB Yang sudah kemudian Berkuasa Yang sudah diberikan Giliran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memimpin Penjayaan Islam Kata beliau Yang belum Diberi giliran Oleh Allah itu Adalah bangsa Yang tubuhnya pendek Hidungnya pesek Mulutnya sawah matang Belum Memimpin Penjayaan Islam Dan giliran mereka Kata beliau Kemungkinan adalah Di akhir zaman Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W Tentang Ashabu Rayyatis Sud Yang akan datang Dari Masyriq Yang akan datang Dari timurnya bumi Timurnya bumi Itu adalah Dulu orang mengira Kerasa Tetapi sekarang Bumi Islam itu Membentang Dari Merauke Sampai Maroko Sampai Milwaukee Di Amerika Serikat Bagian yang paling timur Yang pujurnya Paling timur adalah Negeri Nusantara Apakah Sabda Rasulullah itu Akan terwujud Dengan kita Memimpin Penjayaan dunia Islam Ataukah kita Tetap terpuruk Seperti ini Bahkan Syabu Bakar Allahudah mengatakan Barangkali kami Bangsa Palestina Masih diminta Allah Untuk sabar Sabar ngapain Sabar Menungguin Bangsa Nusantara Memenuhi Syarat-syarat Untuk menjadi Pemimpin Kebangkitan Peradaman Islam Mari kembali Kepada ayat ini Kita Punya tanggung jawab Untuk membuka Kembali pintu-pintu Keberkahan Dari langit dan bumi Di negeri Indonesia Yang sebenarnya Sudah diberkahi Sejak dulunya Diberkahi Dengan kebaikan-kebaikan Yang banyak Dengan karunia yang sumur Dengan alam yang indah Dengan penduduk Yang berakhlak mulia Dengan dakwah Yang futuhat Dan tidak pernah Lepas kita Dari Didul Islam ini Sejak kali pertama Dia datang Mereka Jadi syukur Kalau selama ini Kita kufur Mari kita ubah Jadi iman Begitu Seterusnya Maka perubahan Dan kepemimpinan Kebangkitan Dari Indonesia Untuk seluruh dunia Islam Fa insyaallah Akan menjadi kenyataan Kita Memiliki ciri khas Untuk membawakan Islam ini Keseluruh dunia Seperti ceritakan Oleh banyak A'imah-a'imah Kita di berbagai negeri Dan seperti juga Saya lihat Dari bentangan Australia Sampai ke Jepang Korea Selatan Sampai ke London Sampai ke Skotlandia Di berbagai macam tempat Yang pernah saya kunjungi Khas Muslim Indonesia Itu khas Karena apa Mereka kalau berdakwah Itu punya dua kehasan Satu Dakwahnya orang Indonesia Itu kalau kumpul Pasti ada acara makan-makan Dan itu disukai oleh Semua bangsa Yang kedua Khasnya orang Indonesia Tidak suka bertengkar Tentang sesuatu Yang sifatnya Furu'ayah Kita Bangsa yang suka Merukunkan Kita Bangsa yang suka Menyatukan Kita Bangsa Yang suka Memaafkan Fa insyaallah Mudah-mudahan Menjadi Sebuah modal besar Bagi kita Untuk Khulukiyat Da'iyah ini Menjadi kebangkitan Islam akhir zaman Dekat-dekat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagian Dari Pembangkitan Kita terhadap bangsa ini Adalah Memperbanyak Usap-usap Dimana kita bisa Membangun Masyarakat Islam Usap-usap Dimana kita bisa Menyebarluaskan Kehidupan Islam Bagian dari Perjuangan Untuk membangkitkan Islam dari Negeri kita ini Hingga menjadi Cahaya Alam Subhanahu wa ta'ala Di akhir Adalah bagaimana Kita memperkuat Basis-basis Untuk Menebarkan Cahaya Islam Maka Ada Satu Imbauan bersama Salah satu yang Layak untuk kita Bahu-membahu bersama Memuatkannya hari ini adalah Masjid Darutaukid Jakarta Yang masih Memerlukan Jihad harta kita semuanya Untuk Diluaskan Sebab Sudah tidak lagi Mampu menampung Jemaah yang Berdatangan Dan bersyia Di sana Maka Digalakkan hari ini juga Insya Allah Amal Yata kita semuanya Untuk Wakaf bagian Jihad harta kita Dan Jihad harta ini Insya Allah Akan dinilai Bila Allah Dari Ikhtiar kita Untuk Kebangkitan Islam Di Nusantara Da'wah Nusantara Untuk menjadi cahaya Dan pelopor cahaya Bagi Seluruh dunia Fa'alan Wasallam Kepada Rekan-rekan Panitia Untuk nanti Memberi Fasilitasi Kepada jamaah Yang ingin Bersumbang sih Untuk Berjihad harta Dalam Wakaf di Pembangunan Masjid Darutaukid Jakarta Allah Allah SWT Yang akan Membalas Ajar Rekumallahu Fima Anfaktum Wabarakalakum Fima Abaqaitum Semoga Allah Pahlai Berlimpah Luas Sampai ke syurga Untuk yang Dinafkahkan Dan semoga Allah Berkahi Yang kita sisakan Di rumah kita Untuk Memenuhi Nafkah-nafkah Kita Semuanya Berkah Di dalam Nafkah Berkah pula Di dalam yang Disedekahkan InsyaAllah Demikian Waktu Kami Sudah Habis Untuk Menyampaikan Apa yang harus Kami sampaikan Nuju cita-cita Kita semuanya Negeri berkah Nusantara ini Dari sejak Bagaimana kita Punya visi Berkah secara Pribadi Berkah secara Keluarga Berkah secara Masyarakat Sampai berkah Berbangsa Dan bernegara Fah insyaAllah Mudah-mudahan Menjadi Jalan bagi kita Untuk Penjayaan Islam Di akhir sahabat Mohon maaf Atas segala yang kurang Berkenal Dari penyampaian kami Dan wasiat kami Yang terakhir Kepada Bapak Ibu Sekalian Jamaah Sekalian Nanti pada suatu Saat ketika Jamaah Sekalian Sudah sampai Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak Menemukan Salim Afillah Di sana Saya mohon Untuk Bapak Ibu Sekalian Menyampaikan Kepada Allah Ya Allah Kami tidak mengenal Lelaki ini Mungkin memang banyak dosanya Di sisi engkau Tetapi Pernah dia menyampaikan Satu dua ayat Kepada kami Jika itu Bermanfaat Bagi kami Maka Ya Allah Kami ingin Masuk surga Hanya bersama Dengan dia Bapak Ibu Sekalian Jika Bapak Ibu Telah berada Di dalam surga Dan tidak Menemukan Salim Afillah Di sana Mohonkan kepada Allah Agar saya dapat Bersama dengan Bapak Ibu Di dalam surga Demikian Yang dapat kami Sampaikan Pada kesempatan Bagi hari ini Wallahul Mufriq Ila Akwa Mintariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh